Satuan Narkoba Polres Kabupaten Tapin berhasil mengitar ratusan minuman keras tiap edar di Desa Malingkung Kejamatan Tapin Utara Gamisore. Dalam kasus ini, sedikitnya 624 botol miras dari berbagai merek dan 2 tong tuak fermentasi diamankan sebagai barang bukti. Kapolres Kabupaten Tapin AKBP Bagususeno menerangkan, sebelum melakukan operasi, pihaknya mendapati salah seorang warga yang sedang mabuk di pinggir jalan. Dari hasil pengembangan tersebut, akhirnya petugas kepolisian menciduk penjual miras bernama Lumban Tobing, warga Desa Malingkung. Parahnya, dari 2 tong tuak yang disita, ditemukan campuran berupa hewan cicak yang salah satu bahan dari fermentasi minuman tersebut. Namun, hal ini masih didalami pihak kepolisian setempat. Dalam rangka operasi sikat tahun 2018, Porestapin kemarin berhasil mengamankan 624 botol dan 2 drum miras obosan. Dan berbagai merek, ada 8 merek seperti yang ada di depan kita. Nah, ini berdasarkan informasi masyarakat, jadi ada masyarakat yang mabuk, kemudian kita integrasi, dia menunjukkan dunia di masyarakat. Kita dapatlah ke sini. Guna memberikan efek jira, pelaku penjualan miras dikenakan pasal 300 ayat 1 KUHP dengan ancaman maksimal 1 tahun pidana penjara. Selain itu, pihak kepolisian juga berharap adanya bantuan masyarakat untuk menciptakan wilayah Tapin bebas dari pengaruh minuman keras. Muhammad Irfan Syah, Duta TV, Rantau Kabupaten Tapin.